Oke guys, ini adalah motor terakhir yang akan gue review Review singkat lah ya Dan yang terakhir adalah motor Yamaha Mio Sporty Yang sudah dimodifikasi seperti yang bisa kalian lihat Ini livery-nya, livery array lagi Untuk livery-nya gue lupa ini ya, livery apa ya Yang jelas ini motif livery array Mio ini dimodifikasi cukup proper Ini peleknya sepertinya pakai pelek 12 lah ya Dan di bagian belakang sudah diganti juga kenal potnya Nah oke, kita akan langsung review singkat aja motornya Nah untuk mas terim depan Ini mas terim depan dia pakai Brembo RCS Corsa Corta Kemudian tutup tabungnya sudah diganti dengan tutup tabung Daytona ya Kemudian kita lihat handle-nya Bisa lewat nggak ya, lewat sini aja lah Nah untuk handle-nya Eh handle-nya, sorry Sacklarnya Nah sacklarnya ini dia pakai sackler punyanya Aerox NVX Malaysia Karena Aerox NVX Malaysia dia ada tombol on-off-nya kayak gini ya Ini sama persis dengan yang gue pakai Karena dudukannya dia sama Jadi untuk sacklarnya memang nggak bisa diubah banyak ya di motor ini Karena sacklarnya dia nyatu dengan batok belakang Kemudian sacklarnya sebelah kiri sama juga pakai NVX Malaysia Untuk hand grip-nya Ini hand grip-nya dia pakai Ariete Kemudian ini Apa ini namanya jalunya Jalunya dia pakai WR3 Kemudian gas pontannya kali ini dia menggunakan gas pontan TDR Racing Terus lagi ini spionnya Dia spionnya menggunakan spion asli Cuma batangnya Batangnya sudah diganti dengan batang yang krum Dan untuk speedometernya Ini speedometernya sudah diganti dengan Sorry Oke Speedometernya ini sudah diganti dengan speedometer KTC Jadi speedometernya ini dia full digital Kemudian disini ada sedikit garnish frame carbon fiber ya Disini Terus lagi disini Congkelan cuknya Itu sudah diganti dengan Dengan yang almu Ini cuk ya Untuk cuk ya Congkelan cuk Gokil sih Cakep-cakep-cakep Ini detailnya cukup bagus ya Makanya gue review nih motor ini Kemudian Disini dia sudah pakai steering dumper Ohlins Tentunya original ya Untuk bagian Bracketnya Dia langsung ke Bagian bawah Yang ada di Apa tuh Seharusnya gak ada laci ya Ini tadi ada lacinya ya Seharusnya gak ada lacinya untuk Mio Sport ini Jadi dia bracketnya langsung masuk ke dalam bagian bawah Nah Ini semua gokil loh Semua Dashboardnya Tentu saja baru ya Mengkilat banget Nah untuk Bagian belakang Nah bagian belakang ini Kenalpotnya sudah diganti Jadi ini adalah kenalpot TIS ya Vino TIS Thailand Harusnya Sudah diganti Emang kalau misalnya ke mesin Mio itu dia PNP banget PNP banget Jadi ya cakep sih Nah untuk Apa ya Kok disini ada tabung shock ya Nah ini shocknya dia pakai YSS Dengan tabung terpisah Tapi gue baru lihat nih Shock YSS dengan tabung terpisah Yang kayak modelnya kayak gini Ini cukup lumayan ya Lumayan gokil Karena gue baru pertama kali lihat Shock YSS yang tabung terpisah Untuk Matic Terutama Ya ini gokil juga sih Nah velgnya dia ganti Dengan velg yang ring 12 Cuman gue gak tau ini velg bawaannya apa Kalian bisa tulisin aja di kolom komentar Kalau misalnya kalian tau Untuk cover kenalpot Cover kenalpot itu sudah diganti dengan Motif Karbon Heksagonal Kita kembali lagi ke bagian depan Nah Untuk kali per depan Kali per depan dia pakai Brembo 2 piston Kemudian ini apa ya Apa sih namanya Quick release nya Quick release nya dia Simple banget Warnanya hitam kayak gitu Cuman merknya gak keliatan ya Kalau untuk selang remnya Keliatannya merk sweet Model-model nya kayak Model-model sweet ya Kemudian Disini disc nya Ini disc jadul banget sih Ini kayaknya disc kularan lama ya Setau gue Ini disc ukurannya 200mm Kalau gak salah ya Ini karena ukurannya cukup kecil Bahkan bisa dibilang kecil banget ya Karena menyesuaikan dengan Velg yang Ukurannya hanya 12 inci Jadi dipakainya juga Disc nya ukurannya yang kecil Nah ini Ini keranjangnya memang Kalau di Thailand nya Atau di Malaysia Itu Mio Dia memang pakai keranjang Dan Kalau di Thailand Atau di Malaysia Itu dudukan bautnya 3 Karena untuk Menopang keranjang Kalau di Indo Itu dudukan bautnya Cuman 2 Karena dia hanya untuk Menopang plat depannya Aja gitu loh Kalau misalnya di Thailand Kan gak pakai plat depan Jadi makanya Dudukan Lobang bautnya Dia ada 3 Untuk Menopang si Keranjangnya Nah di bagian sini Ada oil cooler Oil coolernya Ditaruh Seperti ini ya Dia berdiri ya Tegak ya Modelnya tegak Jadi gak nyamping Gitu loh Coakannya juga rapih banget sih Bisa kelihatan ya Untuk Ininya apa namanya Standar 1 Standar 2 nya Sudah diganti dengan yang chrome Untuk yang kali ini Gue agak sedikit buru-buru Karena Gak enak sama Adit ya Adit udah mau balik Soalnya ini gue Masih ditungguin sama dia So Ini lanjut ya Bagian belakang Soknya udah diganti dengan YSS Karena tabungnya tadi terpisah Gue gak bisa mastiin Itu tabungnya Nyatu ke sini Atau enggak Mungkin dia Nyatunya di bagian atas ya Selangnya Ini gak kelihatan sih Selangnya Jadi wah Ini gokil banget Nah ini tutup Kunci bagasinya Sudah gak digunain ya Jadi dia ditutup Oh Kunci bagasinya gak digunain Karena Kunci kontaknya Dia sudah pake kunci kontak Xeon Ini model kunci kontak Xeon Jadi kalau kunci kontak Xeon Itu dia Untuk buka bagasinya Sudah melalui kunci kontak depan Kayak apa ya Kayak endmake Model lama lah kali ya Kayak gitu ya Karena Kalau misalnya diputar ke kiri Dia untuk buka bagasi Itu kayak Xeon lah Kalau yang punya Xeon mungkin Tau ya Karena gue dulu Sempat punya Xeon ya Nah untuk cover CVT-nya Ini cover CVT-nya diganti dengan punya Mio Soul Jadi bukan punya Mio Sporty lagi ya Jadi Mungkin konsepnya Supaya biar kelihatan lebih padet ya Karena kalau Mio Soul Dia konsepnya lebih Apa sih Desainnya Desainnya dia lebih Menggembung Atau lebih Tebel gitu ya kan sih Makanya Lagipula juga PNP Memang seharusnya Cuman Untuk Apa ini namanya Karet hawanya Karet hawanya Agak sedikit nekuk ya Karena ini kan memang Bukan peruntukannya lah ya Untuk detailnya gokil Memang belum ada Baut-baut titanium Tapi Motornya ini clean banget Menurut gue Behl ya Ini behl ya Pake behl krum Karena untuk Behl krum ini memang untuk Mio Sporty Mio Sporty lama lah ya Gila sih ya Fitment-nya bagus banget Dan shock-nya cuy Ini gue baru pertama kali lihat Untuk shock yang Model YSS tabung terpisah Untuk Matic Gokil ya Terus lagi ini Disini untuk Kenal potis-nya Dia ada Selangah hawanya Disini Dia pake kleman Kleman apa nih Samco Kleman samco Selangnya juga Dia pake samco Warna hitam Dia Meskipun Livery Apa itu namanya Bodinya itu dia Cukup rame Tapi Keliatannya Gak norak gitu loh Simple Semua parts-partnya simple Yang dipasang di Motor ini Nah ini Spionnya juga Dia sudah pake yang Carbon Fiber So oke guys Jadi yang Mio Sport ini Itu aja Yang bisa gue Bahas Atau gue Kasih liat ke kalian Mungkin kalo kalian Misalnya Mau liat secara langsung Kalian bisa langsung aja Ke IMS Yang ada di Kemayoran Jakarta Bisa kalian langsung Liat motor-motornya Yang Ada disini So oke guys Jadi gitu aja Ini video terakhir Untuk acar IMS Kali ini Mungkin kalo misalnya Nanti ada video Yang gue buat lagi Ya Itu video intermezzo Aja mungkin lah ya So oke guys Jadi untuk review motornya Cukup sampai di Video ini aja So guys thanks for watching Sampai jumpa di Video selanjutnya Peace Oke lah Balik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax